Tim Macan Polsek Kota Baru menangkap dua pencuri kabel PT. Telkom di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Palimo, Kota Baru. Dua tersangkau yang diamankan tersebut merupakan sindikat kelompok pencuri kabel Telkom di Kota Jambi. Bagaimana informasinya? Kita lihat di pantauan Bang Jek. Tim Macan Polsek Kota Baru menangkap dua pencuri kabel PT. Telkom di Jalan Haji Agus Salim, Kelurahan Palimo, Kota Baru pada 11 Juli 2022 lalu. Dua tersangka tersebut ialah Mahir Harahap, warga RT39, Kelurahan Celutung, Kota Jambi, dan Ihsan Falevi, warga Desa Pondok Meja, Kabupaten Muaro, Jambi. Kapolsek Kota Baru, Kompol Dadak Anindito mengatakan pelaku merupakan diantaranya sindikat pencuri kabel Telkom di Kota Jambi. Dalam perkara ini, kedua pelaku tertangkap tangan sedang melakukan aksinya dengan mengambil kabel Telkom sepanjang 15 meter. Dari pengakuan tersangka, kabel tersebut diambil isi tembaganya untuk kemudian dijual dengan harga Rp60.000 per kilonya. Dalam hal ini, Kapolsek menjelaskan bahwa PT. Telkom mengalami kerugian berkisar Rp3 juta. Ternyata, mereka adalah sindikat. Ada kawan-kawan yang lain yang sedang kita cari, yang sedang kita cari dan kita kembangkan. Dengan kabel yang sering diambil oleh para pelaku ini. Cara kerja... Kebetulan juga ada informasi juga kemarin sebelum kejadian ini, yaitu di daerah Teranai. Itu ada yang maling digorong-gorong itu. Nah ini merupakan sindikatnya mereka juga. Sudah kami kembangkan untuk pertarikannya. Saat ini polisi juga masih mengejar-ngejar pelaku lain yang diduga terlibat dalam sindikat pencurian kabel Telkom tersebut. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Di Masanjaya, Cek TV melaporkan.